Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabarnya pada minggu hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Alhamdulillah, pada minggu hari ini Allah masih memberikan kita Kesehatan dan kemudahan Untuk bisa bertemu kembali bersama Ibu Fitri Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada minggu hari ini Alhamdulillah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita berdoa Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ayaman Warazukni fahman Amin Terima kasih teman-teman, sudah berdoa bersama Ibu Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pada minggu hari ini Nah teman-teman, alhamdulillah Pekan hari ini kita sudah masuk ke tema 8 Yaitu tentang lingkungan sahabat kita Dan kita sudah masuk kepada subtema 1 Tentang manusia dan lingkungan Pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial Nah selanjutnya disini Ibu akan menyampaikan terkait aturan pembelajaran IPS Yang pertama, pastikan teman-teman fokus dalam mengikuti pembelajaran Dan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan Yang kedua, pastikan bekerja sampai tuntas Yang ketiga, pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan Dan yang terakhir, yang keempat Pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyeknya Itulah 4 terkait aturan pembelajaran IPS Nah selanjutnya disini Karena kita sudah masuk ke tema selanjutnya Jadi disini ada tema berikutnya Yaitu lagu tema 8 Tentang desaku Nah teman-teman kita bernyanyi terlebih dahulu ya Mari ikut bernyanyi bersama ibu Satu, dua, tiga Desaku yang ku cinta Pujaan hatiku Tempat ayah dan bunda Dan handai tahu laku Tak mudah ku lupakan Tak mudah bercerai Selalu ku rindukan Desaku yang permai Nah teman-teman itulah terkait tentang lagu tema Untuk pekan hari ini Atau pada minggu hari ini Nah selanjutnya disini Sebelum ibu menyampaikan ke materi Pembelajaran IPS Disini ibu akan memberikan informasi terkait Subtema terlebih dahulu ya Teman-teman Tentang manusia dan lingkungan Disini ada Ayat Al-Quran Tentang Quran Surat Al-Araf Ayat 56 Dimana yang artinya Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi Setelah diciptakan dengan baik Berdo'alah kepadanya Dengan rasa takut dan penuh harap Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat Kepada orang yang berbuat kebaikan Nah inilah terkait Tentang Quran Surat Al-Araf Ayat 56 Tentang adanya lingkungan Nah selanjutnya disini Manusia itu Dapat diartikan berbeda-beda Yaitu dari segi biologis dan kebudayaan Dimana secara biologis Manusia itu diartikan sebagai Homo sapiens Yang artinya manusia yang tahu Dimana manusia itu Selalu ingin tahu Terkait tentang apa yang dia Cari Terkait tentang kehidupannya Nah selanjutnya Secara kebudayaan Manusia itu menggunakan Konsep bahasa Nah selanjutnya Ada juga terkait tentang Penggolongan manusia yang paling utama Dimana Ada berdasarkan jenis kelamin Secara alamiah Jenis kelamin seorang anak Yang baru lahir itu Bisa laki-laki Dan bisa juga perempuan Dimana anak muda laki-laki Dapat dikenal sebagai putra Dan laki-laki dewasa Bisa dikenal sebagai pria Sedangkan anak muda Perempuan itu Dikenal sebagai putri Dan perempuan dewasa Dikenal atau juga bisa disebut Dengan wanita Selanjutnya Penggolongan lainnya itu Seperti usia Dimana usia itu Terdiri dari janin Bayi Balita Anak-anak Keremaja Dewasa Dan orang tua Sedangkan Ciri-ciri fisiknya itu Meliputi warna kulit Rambut Mata Hidung Dan tinggi badan Dan yang terakhir juga Penggolongan lain bisa dilihat Dari hubungan kekerabatan Seperti keluarga dekat Atau jauh Dan yang lain sebagainya Nah teman-teman Itulah terkait Informasi Dalam sub tema Satu Yaitu tentang manusia dan ikonan Nah disini Selanjutnya Ibu akan menjelaskan Terkait materi IPS Dimana materi IPS Pada sub tema Pada tema delapan Di sub tema satu Yaitu tentang Jenis-jenis usaha Masyarakat Nah apakah teman-teman Sudah pernah mendengar Apa saja jenis-jenis usaha Yang ada di masyarakat Itu Kalau teman-teman Belum mengetahuinya Mari kita Cari tahu bersama ini Nah disini Yang pertama Ada terkait Tentang jenis usaha Dengan mengolah sumber daya alam Dimana Seseorang Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pasti Dapat melakukan Berbagai usaha Nah berbagai kegiatan Dan jenis usaha Yang dilakukan Untuk menghasilkan Barang dan jasa Antara lain Yang pertama Ada dalam bidang usaha agraris Dimana Bidang usaha agraris ini Adalah jenis usaha Yang bergerak Dalam pengelolaan Sumber daya alam Seperti hewan Dan tumbuhan Nah bidang usaha agraris ini Termasuk ke dalam Pertanian Persawahan Perkebunan Perhutanan Perternakan Dan perikanan Nah selanjutnya Yaitu Ada bidang usaha ekstraktif Dimana Bidang usaha yang hanya Mengambil sumber daya alamnya saja Tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu Yaitu Seperti berburu Pertambangan Dan penembangan Hutan Nah inilah kegiatan Dan jenis usaha Yang dilakukan Untuk menghasilkan Pengelolaan sumber daya alam Nah selanjutnya Disini ibu akan memberikan Informasi terkait Bidang usaha agraris Yaitu Dijantannya ada Pertanian Persawahan Perkebunan Perhutanan Pertanakan Dan perikanan Tolong disimak ya teman-teman Informasinya Nah yang pertama Disini ada pertanian Pertanian Merupakan Kegiatan Pemanfaatan Sumber daya Alam hayati Yang dilakukan oleh manusia Untuk menghasilkan Bahan pangan Bahan baku industri Atau sumber energi Serta Mengelola lingkungan hidupnya Dimana Tanah pertanian ini Biasanya Ditanami oleh Sayur mayur Buah-buahan Dan Palawija Nah selanjutnya Juga disini Pertanian yang ada Di Indonesia ini Dibagi menjadi Tiga Yaitu Ada sawah Ladang Dan Pekarangan Nah kita cari tahu ya Informasi satu persatu Yang pertama itu Ada sawah Dimana Lahan Lahan basah Yaitu yang terdiri dari Sawah irigasi Tanah hujan Dan lebak Sedangkan Kalau ladang Adalah Lahan kering Yang ada di sekitar hutan Dimana Hasilnya itu Seperti Padi gaga Ubi kayu Serta ubi jalan Dan yang terakhir Yaitu Ada Pekarangan Dimana Lahannya itu Yang ada di sekitar Rumah kita Yang dapat dimanfaatkan Oleh keluarga Nah selain itu juga Pertanian Atau bercocok tanam Juga dapat dilakukan Di lahan sempit Yaitu Dengan cara Hidroponik Dan Fulculture Nah disini Ada gambar ya Terkait tentang Pertanian Yang bercocok tanam Yang dilakukan Di lahan sempit Yaitu Seperti Hidroponik Dan yang lain Sebagainya Nah selanjutnya Yang kedua itu Ada Perkebunan Dimana Perkebunan ini Adalah Usaha Atau Kegiatan Budidaya Tanaman Yang memiliki Nilai ekonomis Yaitu Lebih tinggi Contoh Hasil dari Perkebunan Yaitu Disini Teman-teman bisa Melihatnya ya Yaitu Ada gambar Terkait Kelapa sawit Terus Ada gambar Teh Dan ada Perkebunan Tanaman Yaitu Kopi Nah berikutnya Yaitu Ada Pertanakan Dimana Pertanakan Adalah Kegiatan Yang mengembang Biakan Dan Pemeliharaan Hewan Ternak Untuk Mendapatkan Manfaat Dan Hasilnya Nah Dimana Pertanakan Di Indonesia Ini Dibagi Menjadi Tiga bagian Yang pertama Itu Ada Pertanakan Unggas Pertanakan Hewan Kecil Dan Pertanakan Hewan Besar Nah Jenis Pertanakan Hewan Unggas Contoh Hewannya Seperti Ayam Itik Dan Angsa Dimana Hasilnya Itu Bisa Bertelur Bisa Berdaging Dan Berbulu Yang kedua Yaitu Ada Pertanakan Hewan Kecil Nah Contohnya Yang termasuk Pertanakan Hewan Kecil Yaitu Domba Kelinci Dan Biri Biri Dimana Manfaat Hasil Dari Hewan Tersebut Bisa Menghasilkan Daging Susu Kulit Kotoran Biogas Dan Yang terakhir Yaitu Jenis Pertanakannya Yaitu Ada Pertanakan Hewan Besar Nah Pertanakan Hewan Besar Ini Contoh Hewannya Yang termasuk Yaitu Sapi Kuda Dan Kerbau Dimana Manfaat Hasil Dari Hewan Tersebut Bisa Berupa Daging Susu Kulit Tenaga Dan Kotoran Biogas Nah Itulah Terkait Tentang Pertanakan Selanjutnya Yaitu Ada Perikanan Dimana Perikanan Ini Adalah Kegiatan Manusia Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Yang Ada Di Perairan Dimana Perikanan Di Indonesia Ini Dibagi Menjadi Tiga Bagian Yaitu Jenis Perikanannya Ada Air Tawar Air Payau Dan Air Laut Nah Akhir Jenis Perikanan Air Tawar Tempatnya Itu Ada Di Sungai Danau Dan Rawah Dimana Hasilnya Yaitu Seperti Mujahir Lele Mila Dan Gurame Sedangkan Jenis Perikanan Air Payau Tempatnya Ada Di Tambak Dekat Patai Nah Jenis Ikannya Yaitu Ikan Bandeng Kepiting Dan Patin Nah Dan Yang Terakhir Jenis Perikanan Air Laut Dimana Tempatnya Ada Di Laut Nah Hasil Ikannya Yaitu Berupa Ikan Tuna Mutiara Rumput Laut Dan Udang Itulah Terkait Tentang Perikanan Nah Selanjutnya Setelah Kita Mengetahui Jenis Usaha Yang mengolah Sumber Daya Alam Selanjutnya Ada Jenis Usaha Masyarakat Indonesia Nah Sebagian Besar Masyarakat Indonesia Memiliki Usaha Yang Bergerak Di Bidang Pertanian Yang Tadi Sudah Ibu Sampaikan Selain Pertanian Juga Ada Bermacam Jenis Usaha Masyarakat Yang Ada Di Indonesia Antara Lain Yaitu Yang Pertama Perindustrian Perdagangan Dan Jasa Nah Mari Kita Cari Tahu Pengertian Satu Persatu Dan Ciri Cirinya Apa Saja Nah Yang pertama Disini Yaitu Ada Perindustrian Dimana Industri Adalah Kegiatan Memproses Atau Mengolah Barang Dengan Menggunakan Sarana Dan Peralatan Misalnya Mesin Nah Industri Ada Ada Yang Mengolah Bahan Menjadi Produk Olahan Terus Ada Juga Yang Setengah Jadi Atau Produk Yang Sudah Jadi Nah Industri Ini Terbagi Menjadi Dua Jenisnya Yang Pertama Ada Jenis Industri Besar Dan Ada Jenis Industri Kecil Dimana Industri Besar Memiliki Ciri Ciri Yaitu Menggunakan Peralatan Modal Dan Tenaga Kerja Yang Jumlahnya Lebih Besar Nah Contoh Industri Besar Yaitu Seperti Industri Baja Industri Mobil Dan Industri Tekstil Nah Selanjutnya Yang kedua Itu Ada Jenis Industri Kecil Dimana Ciri Ciri Sama Dengan Industri Besar Industri Besar Cuma Perbedaannya Disini Dari Tenaga Kerjanya Teman Teman Dimana Kalau Jenis Industri Kecil Ini Memiliki Tenaga Kerjanya Yang Jumlah Tenaga Kerjanya Lebih Kecil Nah Contoh Dari Industri Kecil Yaitu Seperti Kerajinan Mebel Pembuatan Tahu Atau Tempe Dan Kerajinan Kerami Nah Itulah Perbedaan Terkait Tentang Jenis Industri Yaitu Ada Industri Besar Dan Industri Kecil Nah Selanjutnya Disini Ada Perdagangan Dimana Perdagangan Adalah Kegiatan Yang berhubungan Dengan Jual Beli Pasti Teman Teman Setiap hari Pernah Melakukannya Ya Baik itu Teman Teman Mau Membeli Sesuatu Pasti Selalu Ada Kegiatan Yang berhubungan Dengan Jual Beli Nah Dengan Adanya Perdagangan Produsen Dapat Menjual Hasil Produksinya Kekonsumen Nah Selanjutnya Barang Yang diperdagangkan Antara lain Bisa Seperti Makanan Barang Elektronik Dan Yang lain Sebagainya Nah Disini Ada Di bawahnya Ada terkait Gambar Perdagangan Kegiatan Jual Beli Sama Orang Yang sedang Berbelanja Di Toko Sualanya Nah Selanjutnya Yaitu Ada Jasa Dimana Kalau Jasa Ini Adalah Segala Aktivitas Atau Manfaat Yang Ditawarkan Kepada Orang Lain Atau Konsumen Dimana Usaha Jasa Ini Dapat Berupa Layanan Kesehatan Pendidikan Hukum Maupun Keamanan Nah Contoh Profesi Di bidang Jasa Yaitu Seperti Guru Dokter Polisi Dan Yang Lain Sebagainya Nah Disini Ibu Memberikan Contoh Gambarnya Terkait Yang Termasuk Kepada Jenis Usaha Masyarakat Jasa Yaitu Ada Gambar Dokter Yang Sedang Memeriksa Pasien Dan Guru Yang Sedang Mengajar Nah Teman Teman Itulah Informasi Yang Ibu Sudah Sampaikan Terkait Jenis Usaha Yang Mengolah Sumber Daya Alam Hayati Dan Jenis Usaha Yang Ada Di Yang Dapat Menghasilkan Masyarakat Indonesia Nah Selanjutnya Disini Ibu 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 Menginformasikan Terkait Kesimpulan Dimana Disini Informasi Yang Tadi Sudah Ibu Sampaikan Yang Pertama Disini Manusia Untuk Memenuhi Kebutuhannya Dapat Melakukan Berbagai Usaha Dimana Jenis Usaha Yang Dilakukan Masyarakat Indonesia Diantara Lain Yaitu Ada Jenis Usaha Yang Menghasilkan Barang Dan Ada Jenis Usaha Yang Menghasilkan Jasa Selain Jenis Usaha Di Bidang Aklaris Ada Beberapa Jenis Usaha Masyarakat Lainnya Yaitu Perindustrian Perdagangan Dan Jasa Nah Selanjutnya Disini Ibu Akan Memberikan Informasi Terkait Projek Di Tema 8 Sub Tema 1 Projek Pada Pekan Hari Ini Di Tema 8 Sub Tema 2 Ada 2 Projek Yang Pertama Disini Identifikasilah Jenis-jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Masyarakat Di Sekitar Mu Yaitu Terkait Produk Yang Dihasilkan Dan Manfaat Lalu Ketika Teman-teman Sudah Mengetahuinya Tulislah Dalam Bentuk Tabel Seperti Contoh Berikut Ini Dimana Disini Ibu Telah Memberikan Contoh Terkait Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Masyarakat Di Sekitarku Seperti Jenis Usahanya Salon Nah Salon Ini Jenis Usahanya Produk Yang Dihasilkan Yaitu Dari Jenis Usaha Salon Jasa Potong Rambut Dimana Manfaat Dari Jenis Usaha Salon Ini Dapat Meningkatkan Keterampilan Atau Penampilan Orang Tersebut Nah Silahkan Nanti Teman Teman Mencari Tahu Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan Masyarakat Sekitar Yang Di Sekitar Teman Teman Ya Yaitu Cari Lima Saja Jenis Usahanya Produk Yang Dihasilkan Serta Manfaatnya Apa Oke Nah Itu Untuk Projek Yang pertama Yang Kedua Projek Yaitu Teman Teman Buatlah Peta Pikiran Tentang Jenis Usaha Masyarakat Indonesia Seperti Contoh Gambar Di bawah Ini Jadi Teman Teman Hanya Membuat Peta Pikiran Jenis Usaha Masyarakat Seperti Gambar Di bawah Ini Lalu Teman Teman Tulis Contohnya Disini Yaitu Perindustrian Pengertian Apa Ciri-cirinya Apa Nah Tulisnya Di buku Tulis Teman Teman Ya Nah Itulah Dua Projek Terkait Tema 8 Di Subtema Pertama Nah Alhamdulillah Teman Teman Informasi Yang Ibu Sudah Sampaikan Telah Tuntas Pastikan Nanti Teman Teman Membacanya Kembali Dan Mendengar Dan Melihat Kembali Video Pembelajaran Yang Sudah Ibu Buat Ya Kalau Begitu Kita Tutup Saja Pembelajaran Pekan Hari Ini Dengan Membaca Hamdalah Ya Teman Teman Sikap Berdoa Tangannya Diangkat Kepalanya Ditundukkan Membaca Hamdalah Bersama Sama Alhamdulillah Ya Rabbillah Amin Segala Puji Dibagi Allah Tuhan Semesta Alam Alhamdulillah Baik Terima kasih Teman Teman Sudah Menyimak Informasi Yang Ibu Sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Dan Untuk Orang Lain Terima Kasih Sampai Bertemu Di Pertemuan Selanjutnya Selamat Mengerjakan Projek IPS Cukup Sekian Dari Ustazah Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Menyampaikan Informasinya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh